Intro Kamu punya sisa akar gigi atau gigi yang berlubang besar seperti ini? Ini akan terjadi, gusi bengkak pastinya tidak semua orang yang punya gigi dengan kerusakan seperti ini sedang bengkak berjemaah saat ini. Ada juga kok yang baik-baik saja. Tapi yang perlu diingat bahwa hari gusi bengkak tidak ada di kalender. Bahkan bom waktu masih lebih sopan karena waktu ledaknya dikasih tahu. Nah ini bengkaknya nggak pakai hitung mundur. Pengen bengkak ya bengkak saja. Buat kamu yang lagi bengkak, kita semua tahu bahwa sakit gigi itu sakit beneran sampai tak bisa kerja. Tapi kok ya nggak pernah ada yang jenguk apalagi nyumbang. Ada tetangga nyumbang lagu, ya semerdu apapun tetap saja sumbang. Nggak kuat dengar jedak-jeduk karena di setiap jedak itu nyut dan di setiap jeduk itu nyutan. Jedak-jeduk nyut-nyutan. Rasa-rasanya jantung pindah ke gusi bengkaknya. Jika sudah ginduk-ginduk seperti ini, yuk ke dokter gigi. Tenang saja dokter gigimu tidak akan shaming dengan bilang gusi lu gendut kok. Ini bagian serunya, tenang. Pisau ini memang tajam tapi bisa mengakhiri penderitaanmu. Dokter gigi akan melakukan insisi atau diiris dikit. Dikit doang kok nggak sampai hilang. Dokternya juga nggak bakal minta dagingmu. Dengan insisi ini, nanah akan keluar dan rasa nyerinya akan berkurang. Seperti bisul, kalau sudah meledak, lega. Hal ini karena adanya nanah akan menekan jaringan dan syaraf-syaraf sekitar. Jika tidak diberi jalan keluar, nanah akan terakumulasi. Bengkak semakin besar. Nyeri semakin hebat. Tindakan ini juga untuk mengurangi risiko penyebaran infeksi lebih luas lagi. Lalu apa perawatan setelah ini? Salah satu opsinya adalah perawatan saluran akar. Kita bahas dengan kesempatan ya.